Dan yang ketiga yang berkaitan dengan Undang-Undang KPK yang sudah disusahkan oleh DPR, banyak sekali masukan-masukan juga yang diberikan kepada kita, utamanya memang masukan itu berupa penerbitan perpu. Tentu saja ini akan kita segera menghitung, kalkulasi, dan nanti setelah kita putuskan akan juga kami sampaikan kepada para senior dan guru-guru saya yang hadir pada sore hari ini. Teman-teman, berjumpa kembali dengan NJ Channel. Pada video kali ini kita akan membahas terkait perpu KPK. Yang kemarin Presiden Jokowi sudah mengatakan tidak akan mengeluarkan perpu KPK, karena Undang-Undang KPK yang baru ini masuk judicial review, masuk di MK untuk diuji terkait Undang-Undang KPK yang baru. Karena itu Presiden Jokowi tidak mengeluarkan perpu KPK. Kalau kita flashback ke belakang teman-teman, sekitar bulan September ini mahasiswa banyak turun ke jalan, menuntut agar pemerintah, agar Presiden membatalkan Undang-Undang KPK yang baru. Karena mahasiswa, pengamat, masyarakat menilai bahwa Undang-Undang KPK yang baru ini tidak menguatkan KPK secara institusi, tetapi justru memperlemah posisi KPK itu sendiri. Karena kalau KPK ingin melakukan penyadapan, ingin melakukan OTT, ini harus minta izin kepada Dewan Pengawas. Inilah yang disinyalir memperlemah kekuatan KPK sendiri. Jadi ketika amunisi senjata KPK ini dikurangi, maka ini akan memperlemah KPK secara institusi. Dan ini yang diprotes oleh para mahasiswa. Tetapi pada akhirnya, kemarin Jokowi menyampaikan tidak akan mengeluarkan perku KPK. Nah teman-teman, bagaimana dengan tanggapan Pak Mahfud MD yang sekarang menjadi Menkopol Hukam? Karena pada waktu terjadi gerakan mahasiswa menolak terkait Undang-Undang KPK yang baru, Pak Mahfud MD ini diundang ke istana untuk membahas terkait Undang-Undang KPK yang baru. Dan di sana ada desakan kepada Presiden untuk segera mengeluarkan perku KPK. Dan Presiden ini mengatakan akan membahas, akan mempertimbangkan, akan memperhitungkan untuk masalah perku KPK yang disampaikan oleh para tokoh yang hadir di sana, termasuk Pak Mahfud MD. Nah sekarang bagaimana pendapat Pak Mahfud MD yang posisinya adalah sebagai Menkopol Hukam terkait dengan perku KPK. Apa tanggapan Pak Mahfud MD itu? Kalau kita lihat teman-teman, berita di media online, ada berita dari Detik News. Ada sebuah judul yang menarik, Presiden Jokowi tak terbitkan perpu KPK kegara uji materi MK dan Mahfud MD memberikan penjelasan. Presiden Jokowi tak kunjung menerbitkan perpu KPK karena judicial review atau uji materi Undang-Undang KPK baru di Mahkamah Konstitusi yang masih berlangsung. Menkopol Hukam Mahfud MD memberikan penjelasan tentang sikap Jokowi tersebut. Jadi gini, sejak sebelum pembentukan kabinet kita sudah menyampaikan ke Presiden pendapat tentang perlunya perpu ya dan kita mengatakan ada tiga alternatif. Legislative Review, Judicial Review, dan perpu kata Mahfud MD di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada hari Selasa 5 November 2019. Mahfud MD mengatakan tetap mendukung penerbitan perpu KPK. Namun, menurut Mahfud, saat ini Jokowi memutuskan belum perlu menerbitkan perpu karena ada judicial review di Mahkamah Konstitusi. Kita mendukung perpu, tapi kan ada juga kelompok lain yang menyatakan tidak perlu perpu. Ini nggak ada situasi yang darurat. Nah, semua masukan itu disampaikan ke Presiden dan Presiden sekarang sudah memutuskan bahwa belum diperlukan perpu. Karena apa? Karena sudah ada judicial review. Ujar Mahfud MD. Mahfud berujar Jokowi berpendapat bahwa jika ada judicial review di MK tidak etis menerbitkan perpu KPK. Dia pun menegaskan kembali bahwa Jokowi belum memutuskan mengeluarkan perpu KPK atau tidak. Kalau ada judicial review kok ditimpa dengan perpu? Menurut Presiden ya. Dan kita harus menghargai pendapat Presiden. Menurut Presiden ya, rasanya kok etika bernegara kurang. Orang sedang judicial review lalu ditimpa perpu. Artinya apa? Presiden itu belum memutuskan mengeluarkan perpu atau tidak mengeluarkan perpu. Ini yang disampaikan oleh Mahfud MD. Dia pun menyebut informasi tentang Jokowi yang menolak mengeluarkan perpu KPK kurang tepat. Menurutnya, Jokowi menyatakan akan menunggu uji materi di Mahkamah Konstitusi lebih dahulu. Jika berita yang menyatakan Presiden menolak mengeluarkan perpu itu kurang tepat. Presiden menyatakan belum perlu mengeluarkan perpu. Saya sudah bicara dengan Presiden gitu. Biarlah diuji dulu di Mahkamah Konstitusi. Sebut Mahfud MD. Nanti sesudah MK kita pelajari apakah putusan MK itu memuaskan atau tidak. Benar atau tidak kita evaluasi lagi. Kalau perlu perpu ya kita lihat kan gitu. Kan benar kan? Kan masih ada uji materi sekarang. Terus mau ditimpa itu menurut Presiden kurang etis gitu saja. Kata Mahfud MD. Jokowi sebelumnya tak berbicara lugas soal perpu KPK yang pernah dipertimbangkan terkait sorotan terhadap Undang-Undang KPK yang baru. Jokowi menyebut menghormati proses uji materi Undang-Undang KPK yang bergulir di Mahkamah Konstitusi. Kita melihat bahwa sekarang ini masih ada proses uji materi di MK. Kita harus menghargai proses-proses seperti itu. Jangan ada yang masih berproses uji materi kemudian langsung ditimpa keputusan lain. Saya kira kita harus tahu sopan santun dalam bertata negara kata Jokowi di Komplek Istana pada hari Jumat 1 November 2019. Nah itulah teman-teman pendapat dari Mahfud MD yang mereview pendapat dari Pak Jokowi. Katanya kalau mengeluarkan perbu adalah tidak etis tidak tahu sopan santun bernegara. Karena itu Pak Mahfud MD berpendapat kita hargai pendapat Pak Jokowi yang menunggu hasil keputusan di Mahkamah Konstitusi. Apakah uji materi di Mahkamah Konstitusi nanti memuaskan banyak pihak atau tidak? Ini masih dikaji oleh Pak Jokowi dan Pak Jokowi menunggu sebenarnya hasil keputusan di Mahkamah Konstitusi. Artinya di sini memang perbu belum dikeluarkan oleh Presiden Jokowi. Yang kemarin padahal Pak Mahfud MD ini juga merasa agar Presiden mengeluarkan perbu. Dan saya melihat pernyataan Pak Mahfud ini masih mendukung Presiden untuk mengeluarkan perbu KPK. Itu pendapat dari Pak Mahfud MD. Kemudian akan kita lihat teman-teman pendapat dari Rairang Kuti selaku pengamat politik. Ada sebuah tulisan di Detik News ini ada judul yang cukup menarik juga yaitu Rairang Kuti Tuding alasan Jokowi tak terbitkan perbu KPK mengada-ada. Pendiri lingkar Madani Rairang Kuti mempertanyakan alasan Presiden Jokowi tidak mengeluarkan perbu KPK atas dasar Sopan Santun. Rai pun menyoroti penempatan Sopan Santun yang diungkapkan Jokowi. Presiden misalnya tidak mengeluarkan perbu karena Sopan Santun itu saya tidak mengerti itu ditempatkan dimana kata Rai Rangkuti di kantor Formapi Jalan Matraman Raya Matraman Jakarta Timur pada hari Senin 4 November 2019. Menurut Rai Rangkuti Sopan Santun tidak dikenal dalam hubungan antar lembaga negara. Rai menjelaskan tidak ada aturan yang melarang Presiden mengeluarkan kebijakan saat uji materi tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Sejauh kita ketahui baik konstitusi maupun diundang-undang tidak ada aturan yang mengatakan seorang Presiden tidak boleh mengeluarkan kebijakan manakala satu kebijakan tertentu lagi diuji di Mahkamah Konstitusi. Tidak ada ketentuan itu kata Rai Rangkuti. Lebih dari itu alasan tidak mengeluarkan Perpu karena Sopan Santun itu rasanya tidak dikenal dalam hubungan antar lembaga negara. Lebih lanjut Rai Rangkuti mengatakan Jokowi tidak menggunakan Sopan Santun dalam konteks yang sesungguhnya. Menurutnya Sopan Santun itu ada dalam etika pejabat negara terhadap rakyat. Justru anehnya kata Sopan Santun itu tidak dipakai oleh Presiden dalam konteks yang sesungguhnya yaitu menelaikan janji yang telah diutarakan Presiden kepada rakyat. Sopan Santun itu baru bisa dikenal dalam hubungan etik bernegara jadi bukan dalam konteks lembaga negara kata Rai Rangkuti. Rai kembali menegaskan bahwa penggunaan istilah Sopan Santun yang dikatakan Jokowi bukan pada tempatnya. Dia juga menageh janji Jokowi yang menyatakan akan mempertimbangkan Parpu KPK beberapa setelah bertemu dengan tokoh di istana negara. Jadi Presiden menggunakan istilah Sopan Santun bukan pada tempatnya justru bukan hanya tidak ada pada tempatnya tapi bertentangan sendiri dengan pelaksanaan dan prinsip penggunaan kata Sopan Santun yaitu bahwa Presiden dengan gamblang tidak menonaikan janji yang pernah diungkapkan oleh beliau kepada publik bahwa beliau sedang mempertimbangkan untuk mengeluarkan Parpu terkait dengan demonstrasi yang menginginkan supaya Presiden menolak revisi undang-undang KPK kata Rai Rangkuti nah itulah teman-teman pendapat Rai Rangkuti terkait Parpu KPK yang belum diterbitkan oleh Presiden Jokowi yang kemarin didesak oleh ribuan mahasiswa yang menuntut agar Presiden Jokowi mengeluarkan Parpu membatalkan revisi undang-undang KPK yang baru yang disinyalir ini adalah memperlemah kekuatan KPK karena itu penggunaan sopan santun menurut Rai Rangkuti kurang tepat jika kalau Parpu itu dikeluarkan sementara undang-undang KPK ini masih diuji di Mahkamah Konstitusi jadi tidak tepat kalau ditimpa dengan peraturan pengganti undang-undang atau Parpu nah menurut Rai Rangkuti tidak tepat kalau menggunakan istilah sopan santun sopan santun harusnya ditempatkan ketika pejabat negara ini berhubungan dengan rakyatnya jadi sopan santun akan tepat kalau digunakan untuk itu bukan dalam hal menerbitkan Perpu KPK karena bagaimanapun juga menurut Rai Rangkuti Perpu KPK ini sangat diharapkan oleh rakyat karena dengan Perpu KPK maka undang-undang KPK yang kemarin disahkan ini bisa batal demi hukum karena ada Perpu KPK yang diterbitkan oleh Presiden Jokowi tetapi nyatanya sampai hari ini Presiden Jokowi tidak mengeluarkan Perpu KPK karena undang-undang KPK yang baru itu masih dilakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi nah bagaimana dengan pendapat teman-teman terkait Perpu KPK yang tidak diterbitkan oleh Jokowi kami tunggu teman-teman komentarnya di kolom komentar dan terakhir jangan lupa tetap like subscribe dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton